Sebagai penegak hukum, itu yang harus anda lakukan sekarang. Jangan ditunda-tunda. Ada apa dibalik semua ini, pasti akan terbuka. Hola netizen yang tercinta. Sidang pra-peradilan penetapan tersangka PG Setiawan pada kasus Pina Cirebon terus menyita sorotan publik. Sidang pra-peradilan itu pun terus menghadirkan fakta-fakta pembaruan pada kasus tersebut. Terbaru, Polda Jabar pun memiliki rasa ketakutan tersendiri jika tersangka PG Setiawan turut dihadirkan dalam persidangan tersebut. Kabir hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani menuturkan. Pihaknya juga memiliki bukti dokumen tersebut diantaranya adalah hasil visum dari korban Vina dan Eki. Menurutnya, Polda Jabar akan menghadirkan alat bukti tersebut pada sidang pra-peradilan selanjutnya. Di sisi lain, kuasa hukum PG Setiawan Marwan Iswandi merespon adanya keberatan dari Polda Jabar menghadirkan PG Setiawan. Marwan Iswandi menyebut alasan telah memberi kuasa kepada pengacara itu tidak semestinya membatalkan kehadiran PG Setiawan dalam sidang pra-peradilan. Marwan Iswandi juga mengatakan pihaknya akan menghadirkan lima saksi dan ahli untuk menguatkan bukti PG tidak terlibat dalam sidang pra-peradilan selanjutnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah, dengan statement bapak yang tadi, kepercayaan gue tuh jadi 100% bahkan 1000% untuk kepolisian guys. Karena kenapa ya? Disini gue yakin banget gitu ya bahwa kepolisian ini bakal menang di sidang pra-peradilan dengan bukti yang mereka miliki. Bukti-bukti ini sangat kuat sekali. Apa aja buktinya? Model KTP, KK, ijasa, kartu keluarga, bahkan keterangan dari RT RW dan ibunya PG Setiawan ya, orang tuanya guys. Bahkan ditambah lagi dengan bukti motor ya, smash katanya yang sudah disita dan juga motor Jupiter yang dipakainya TAP selama 8 tahun belum dikembalikan guys. Nah, disini ada bukti yang lebih kuat lagi guys. Ini bukti ini tidak sembarangan sebenarnya. Jadi bukti ini tuh bisa mengalahkan bukti-bukti yang lain. Nah, kalian tahu kemarin kan yang pas-pas Sandi melihati tuh, yaitu buktinya foto kondangan. Ya, ini kuat banget guys. Nah, cuman yang jadi masalah pas kemarin Senin, nggak nongol guys. Disini langsung gue nggak percaya omongannya ya kan. Kemarin A, sekarang B. Nah, ya nggak tuh? Jadi gimana rakyat Indonesia mau taat hukum? Sedangkan penegak hukumnya juga ngomongnya itu gimana arah angin ya kan. Kemarin A, sekarang B. Dan juga kalau di Indonesia itu udah nggak aneh yang namanya motonya selalu kayak begini. Kalau masih bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Ini yang jadi masalah guys. Jadi, salam warasila kelima. Metigen, citigen, pantal terus. Bongkar, bongkar yuk! Tentang Kapolda Jabar. Kapolda ini, Jabar ini teriak nih. Bahwa pengacaranya Peggy sama keluarganya menindas saksi. Saksi yang mana seharus ditindas? Yang mau dibayar saksi yang mana? Jangan terlalu bikin hoak. Dari kinerja kalian aja nggak beres kalian mau bikin hoak lagi. Saksi yang mana si A, yang nggak bermutu itu? Saksi A, mudah banget dipatahkan. Siapa lagi saksinya? Pak RT. Pak RT udah disembunyikan sama anaknya. Wartawan udah paham di mana. Semangatnya Wartawan udah nyerang tuh. Udah ketemu tempatnya di mana. Hati-hati lu. Saksi yang mana? Keluarin. Berani nggak? Saksi yang mana yang harus di ini? Si Pak RT itu sama anaknya. Ayo coba. Berani nggak lu ngeluarin kalau memang itu fakta yang kamu omongin? Hah? Ayo lang. Sekelas Kapolda Jabar bikin hoak. Memalukan. Ya kan? Janganlah kamu bikin ini. Keluarin kalau memang ada saksi yang kamu omongin itu. Jangan netizen ini bikin omongan yang enggak-enggak loh tentang kamu. Kalau memang benar ada saksi yang mau disobok sama keluarganya korban. Eh pelaku ya. Sekarang kan pelaku mereka itu. Ya kan? Peggy itu kan dituduh. Peggy itu terus duga. Yang di penjara itu kan semuanya dibilang pelaku kan? Padahal mereka kan bukan pelaku. Ayo. Yang mana? Kasih tau dong. Selamat ras. Namun tahukah kalian berapa dana yang dihabisan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk mengawal satu persidangan saja dalam mengawal kasus pinayi? Yuk kita rinci bersama. Katakanlah ya. Dari delapan terpidana dan tersangka ini ada sekitar dua saksi kita genapkan menjadi 20 saksi dan setiap saksi diberikan satu pengacara oleh Kang Deddy maka diperlukan 20 pengacara. Maka 20 pengacara ini bayarannya berapa? Yaitu sekitar 5 juta kita genapkan. Maka diperlukan dana sekitar 100 juta rupiah. Kemudian untuk bolak-balik Cirebon, Bandung itu diperlukan dana sekitar PP 300 ribu maka diperlukan dana sekitar 6 juta rupiah. Lalu kemudian hotelnya 700 ribu itu memerlukan dana untuk sekitar mereka semua sekitar 14 juta rupiah. Kemudian lalu lagi diperlukan lagi dana untuk konsumsi dan bekal itu 2 juta. Maka sekitar 40 juta. Maka untuk sekali persidangan saja Kang Deddy Mulyadi harus memperlukan dana sekitar 160 juta rupiah. Ini sangat yang besar ya. Ternyata keadilan itu mahal. Pantesan yang dicidik itu adalah pulih bangunan orang-orang miskin. Kumaha Barudak Sunda Hasil penyidikan belum lengkap. Masih P18. Mana bisa ke P21. Karena memang belum lengkap. Dengan apa caranya untuk bisa melengkapi? Nggak capek mencari hal-hal yang tidak ada terus diadakan gitu. Intinya sekarang Anda usut dulu deh. Tugas Anda adalah sebenarnya sekarang yang sudah kelihatan nyata itu yang namanya Pegi Setiawan anaknya Pak Cecep dengan Pak Cecep sekalipun. Anda proses dulu deh. Itu tugas utama Anda sekarang. Ya. Itu yang lebih penting yang seharusnya sekarang Anda tunjukkan kredibilitas Anda sebagai pengabdi negara. Sebagai pengayom masyarakat. Sebagai penegak hukum. Itu yang harus Anda lakukan sekarang. Jangan ditunda-tunda. Ada apa dibalik semua ini. Pasti akan terbuka. Jangan terlalu mengandalkan jabatan, mengandalkan kekuasaan, kekuatan. Nggak bisa. Kita tetap manusia biasa dan Tuhan yang punya kuasa dari semua ini. Sekuat apapun Anda berusaha, sekuat apapun Anda merekayasa, Tuhan nggak akan diam. Ya. Jadi udahlah. Nggak capek. Cuma untuk melindungi, untuk melindungi, iya melindungi satu dua gelintir orang. Tapi mungkin ya kalian mungkin takut mungkin ya. Atau mungkin perintah kali ya. Nggak apa-apalah. Bagus itu berarti denger-dengeran sama atasan. Tapi kalau ini terbukti, ada sesuatu dibalik semua ini. Nggak kasihan sama masa depan kalian. Nggak kasihan sama masa depan keluarga kalian. Pikirkan lagi. Pikirkan baik-baik. Ada yang lebih indah gitu. Dari hanya sekedar mendapatkan harta dan jabatan. Ada yang lebih indah. Belum. Kok jadinya muter-muter ya? Pening ya kita ya yang nontoninnya ya. Ya mungkin juga si ibu ya yang bacanya sepotong-sepotong ya. Jadi sehingga muter-muter. Nggak paham gitu. Apa yang dimaksud oleh Bapak Susno Duwaji ini ya. Ya. Lucu juga ya. Sampai juga gitu. Bapak Susno Duwaji sampai menjelaskan alat buktinya yang dipertanyakan ya. Sampai keluar hasil pisum itu kan yang menyatakan kalau memang benar itu. Kan sampai pas Susno Duwaji itu mengatakan mana gitu buktinya. Ini batunya. Ini kayunya. Ya itu kan harusnya kan diperlihatkan. Tapi kan mana? Apakah ada bukti sidik jari di sana yang menyatakan bahwa si Peggy ini benar-benar menjadi pelakunya. Jadi, jadi bingung saya juga ya. Heran ya. Ini tim pencari fakta. Kok bacanya sepotong-sepotong? Kalau pencari fakta itu ya turunlah ke lapangan. Jadi kalau memang dia itu mengetahui ada, loh ada kejanggalan nih. Dari itu segala, apa namanya, hasil sidang atau apa kek. Carilah ke lapangan. Apa kasus yang sebenarnya yang terjadi. Bukan ke-keh di argumen yang membingungkan, muter-muter ya. Sampai pas Susno Duwaji kayaknya marah gitu. Aduh ampun dah. Aduh, jangan sampai katanya-katanya cenah-cenahnya. Perhatikan dengan baik apa yang akan disampaikan oleh pihak-pihak terkait pada saat sidang gugatan praperadilan tersebut berlangsung. Mengapa aku katakan demikian? Karena sebelum hal tersebut disampaikan, aku sudah mengetahuinya lebih dahulu apa isi yang akan disampaikan. Maka aku berani menyampaikan hal tersebut. Salah satunya terkait dua DPO yang dianggap fiktif seolah-olah dimunculkan kembali saat berkas tersebut disampaikan di sidang gugatan praperadilan. Sehingga sebelumnya dua DPO tersebut sudah dianggap fiktif dan fiksi. Namun seolah-olah di saat pihak-pihak terkait menyampaikan apa yang disampaikan di sidang gugatan praperadilan, seolah-olah akan menghidupkan kembali dua DPO yang telah lama dianggap fiktif dan fiksi. Maka pertanyaannya, hal manakah yang bisa kita percayai dengan apa yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait? Rasanya kita akan sulit mempercayai apa yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait. Karena terlalu banyak kebohongan yang disampaikan, terlalu banyak penyimpangan yang diperlihatkan, terlalu banyak kejanggalan yang dipertontonkan kepada kita semua. Pertanyaan selanjutnya, apakah masih ada hal-hal janggal yang akan mereka sampaikan meskipun tanpa mereka sadari? Ada. Seperti apa yang aku sampaikan di hiki sebelumnya, akan ada hal janggal yang mereka akan sampaikan tanpa mereka sadari. Maka, perhatikan baik-baik apa yang mereka sampaikan, perhatikan baik-baik kesaksian-saksi ahli yang akan mereka hadirkan. Perhatikan dengan cermat. Ada hal-hal yang sebelumnya dianggap tidak ada. Ada hal-hal yang sebelumnya dianggap tidak penting. Ada hal-hal yang sebelumnya dianggap tidak berkorelasi dengan sebuah perkara. Namun, akan terjadi sebaliknya di saat mereka menyampaikan di sidang gugatan pra-peradilan, hal-hal tersebutlah yang mereka akan sampaikan. Dan itu akan makin membuktikan pada dasarnya apa yang mereka kerjakan serampangan. Apa yang mereka kerjakan sesuai dengan kepentingannya. Apa yang mereka kerjakan hanya kejar setoran agar peristiwa dan perkara tersebut lekas bergulir dan lekas usai. Bukan untuk mengungkapkan sebuah peristiwa dan perkara. Maka, perhatikanlah dengan baik dan cermat. Terima kasih telah menonton!